Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner Bersama saya Muhammad Yorin Ali Sekarang saya berada di Bandara Sultan Taha Jambi Bersama IGM Bandara Pak Siswanto Pak Selamat siang Pak Selamat siang Pak bagaimana kondisi Bandara Sultan Taha Jambi Di Arus Mudik Lebaran 2022 ini Pak Oke saya harus nyapa dulu Tribuners Halo Tribuners Selamat siang Ini dari Bandara Sultan Taha Jadi persiapan daripada Apa namanya Mudik ini Kita Apa namanya Menghadapi mudik Kita sudah melakukan beberapa hal Salah satu adalah Audit daripada fasilitas yang dilakukan oleh Teman-teman Otban Otoritas Bandara Dari kepanjang tangan dari Dirjen Perhubungan Udara Untuk memastikan bahwa Fasilitas yang ada di Bandara Sultan Taha itu siap Untuk Menghadapi mudik ini Jadi Sudah di audit Dari kaitan dengan fasilitas bandara Terus kaitan dengan airline Kaitan dengan Pesawatnya Dan seterusnya Nah kalau jumlah penumpang sendiri sudah berapa Pak? Jumlah penumpang itu Kemarin kita bicara yang terbanyak Dari seminggu kemarin Kita sudah mencapai 2.921 peks Dan itu Pergerakan daripada pesawat Itu sudah 24 24 Oh sudah cukup banyak ya Tribuner Nah untuk arus mudik sendiri diprediksi Area apa Pak? Nah diprediksi Kalau Hemat kami Itu adalah hari Jumat ya Hari Jumat itu kadang-kadang mulai Cuti bersama Dan itu Kemungkinan Luli besar daripada Kemarin hari Minggu Luli besar daripada Minggu Karena apa Prediksi kami Selama 2 tahun ini tidak ada Acara mudik Dan sekarang oleh pemerintah dibuka Itu lebih mudah pula katanya Dengan perseratan penerbangan Nah saya pikir itu adalah Puncaknya daripada Orang mudik untuk Tahun 2022 ini Jadi selama 2 tahun kemarin Kita tidak bisa mudik Dan perseratan penerbangan itu Masih Sangat dilunggarkan juga Itu Dewasa Itu sudah booster Itu tidak perlu menunjukkan Apa namanya Hasil tes negatif Terima kasih